Goror dengan objek akad bisa berupa barang dan juga harga Maka ketidakjelasan pada barang dan harga itu bisa disebabkan oleh beberapa hal Jadi goror oleh barang dan juga harga bisa disebabkan oleh beberapa hal yang bisa masuk dalam goror Atau ini namanya goror dalam objek akad atau tidak jelas dalam objek akadnya Yang pertama adalah fisik barang tidak jelas Jadi kita tidak boleh menjual barang yang fisik barangnya tidak jelas Jadi kalau kita jual barang harus fisik barangnya jelas Orang punya kambing banyak Lalu mengatakan saya jual kambing saya kepadamu seharga sekian Padahal belum tahu kambingnya seperti apa Pikirnya yang beli Wah ini kambingnya yang gede itu Begitu sudah disuruh ngambil ternyata kambingnya kecil Kacangan pula Nah ini ada ketidakjelasan Harus jelas fisik barangnya apa Seperti apa Sifatnya bagaimana Ukurannya seperti apa Nah ini harus jelas Sebagai contoh lagi misalnya penjual berkata Aku jual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini Seharga 200 ribu Jadi ada kotak Ini kotak-kotak ini Saya jual isinya di dalam barang yang berharga Silahkan anda beli Ini harganya 100 ribu Padahal isinya A, B, C beda Beda-beda Dan tidak tahu isinya apa Maka pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak Jadi pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak Maka ini namanya Goror Baik kotaknya itu satu, dua, atau tiga Itu tetap goror Meskipun kotaknya cuma satu Tapi tidak tahu apa isinya Meskipun tidak ada pilihan kotak lain Ini juga goror Ini juga ketidakjelasan Dan Islam melarang yang seperti ini Kalau mau jual beli Barangnya harus jelas Barangnya benar-benar ada Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwan yang berbahagia Yang kedua sifat barang juga harus jelas Pertama fisik barangnya tadi ada Jelas Yang kedua sifat barangnya juga harus jelas Misalnya ketika seseorang mengatakan Aku jual kepadamu Satu unit sepeda motor Seharga 20 juta Jelas apa enggak? Tidak Merknya apa? Tahun berapa? Warnanya Kecuali motornya dihadirkan Ini motornya tidak dihadirkan Belum pernah melihat Motornya Dia katakan Aku jual kepadamu Satu unit sepeda motor Seharga 20 juta Lalu oleh orang itu dibayar Pikirnya sepeda motor yang biasa dibawa Begitu sudah lihat barangnya loh Kok koyong ini? Kenapa? Karena sifat barangnya Tidak jelas Maka Pembeli belum pernah melihat Motor yang dimaksud Dan tidak tahu ciri-cirinya Serta penjual pun tidak menjelaskannya Maka ini namanya Horor Maka hendaknya penjual menjelaskan Motor yang mau saya jual kepada Anda Seharga 20 juta ini Merknya ini Keluaran tahun Sekian Pernah turun mesin Warnanya Karena orang ketika mau beli Juga salah satu pertimbangannya adalah Warna Apalagi kalau perempuan Lagi-lagi pun demikian Ketika dia mau beli motor Begitu kok warnanya pink itu Kadang-kadang mundur Sudah senang sebenarnya Tapi kok warnanya Pink Mas Dori mau beli sepeda motor Gitu kan Nah Sebenarnya sudah cocok dengan Modelnya Tapi ternyata warnanya pink Motifnya bunga-bunga lagi Jadi beli tidak kira-kira? Tidak jadi Karena salah satu pertimbangan itu adalah Warna Misalnya Enggak dijelaskan warnanya apa Keluaran tahun berapa Sehingga Sifatnya Jelas Bapak Ibu Ikhwan dan akhwan yang berbahagia Yang insya Allah Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Supaya jelas Ketika terjadi transaksi jual beli Itu Fisik barang dihadirkan Sehingga otomatis Dia tahu sifat barangnya Dia bisa ngecek Bisa pakai Oh ternyata Staternya sudah Mati Berarti aginya soak misalnya Dia tahu Oh aginya soak Ternyata Setelah dilihat-lihat Bodinya pernah Dilas Sehingga fisiknya Jelas Baik yang ketiga Ukuran barang juga harus jelas Jadi ukuran barang juga harus jelas Tidak hanya sekedar mengatakan Tidak hanya sekedar mengatakan Saya jual kepadamu Sebidang tanah Seharga sekian Atau saya jual kepadamu Satu unit rumah Seharga sekian Sementara tipenya Ukurannya tidak Jelas Jadi ukurannya harus jelas Seluas 100 meter persegi Misalnya Atau tipe Tiga enam Atau tipe Empat lima Dan seterusnya Kamarnya sekian Sehingga ukuran barangnya menjadi Jelas Sehingga tidak boleh Ketika kita menjual barang Sementara ukuran barangnya tidak Jelas Kadang-kadang juga ini Tidak bisa digunakan Karena ukurannya Berbeda Di rumah sudah punya Lemari yang untuk televisi Apa namanya Lemari untuk televisi itu Saya tidak tahu namanya Yang ukurannya 21 in Ternyata dia beli 20 Sekian in Bukan 21 Bisa masuk tidak tv-nya Tidak bisa Tidak bisa dipakai Sehingga ukurannya harus Jelas Beli kram Ukurannya tidak jelas Tidak bisa dipasang Maka Bapak Ibu yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah Sehingga disini Ketika dia menjual sesuatu Atau Menawarkan barang Maka Ketika dia menawarkan tanah Menawarkan rumah Harus menjelaskan Ukurannya Berapa